jadi disini ada satu set nano lego satu set nano lego bertema kansiyo atau zodiak china aku sudah berhasil mengumpulkan atau membeli atau mendapatkan satu set nano lego bertema kansiyo atau zodiak china kira-kira di video ini kita akan buat yang mana ya ayam kelinci kuda ular pikus macan naga kambing gerbau babi monyet anjing walaah semuanya kembali lagi dengan amlowsi let's go random lowsi kali ini kita ada di unboxing and lego building lagi nanoblocks yang sudah dibeli karakter selanjutnya atau karakter ketiga dari zodiak china ini adalah macan gitu ya seperti yang kalian sudah lihat disini sudah ada kotak dari si lego macan 538 538 peaches ini ya macannya udah mirip macan kan sambil kita membahas tentang si yo macan juga ya teman-teman sambil kita merakit lego sambil kita merakit lego sambil kita membahas tentang si yo macan juga gitu ya jadi macan ini kalau dalam bahasa mandarin atau chinese nya itu hu 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 checklist ya hu jadi si macan atau macan ya iya macan 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 adalah mereka-mereka yang lahir di tahun 2022 2010 98 86 74 62 50 kurang 12 48 26 ya begitu lah ya 2022 aja ya patokannya itu udah si yo macan gitu teman-teman ini gampang sih base nya ya karena aku sudah terbiasa dengan dua si yo sebelumnya si tikus dan si sapi tapi aku jadi agak tahu letak-letaknya sini 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 gitu ya semoga lancar sih ya tidak ada peletak pelituk letak pelituk pokoknya inilah bisa nempel dengan baik dan benar jadi si si yo macan ini atau orang-orang yang lahir di tahun macan itu ini adalah bukan kok ada lah sih adalah kok ada lah sih jadi mereka itu orang-orang yang lahir di tahun macan itu yang udah aku sebutin tadi orang yang mempunyai percaya diri yang tinggi asing berani asing menarik idealis tunggu bentar ini tangannya agak maju ya jangan sampai lupa lagi ya di episode si tikus aku salah pokoknya yang kedua itu harus nempel di depan nah ini tangannya menonjol dia kan sejajar dengan si kakinya ya tangannya itu ya dadadad lagi jadi orang-orang yang kelahir di tahun macan atau yang punya si yo macan itu katanya mereka mempunyai karakteristik atau sifat-sifat percaya diri berani menarik idealis suka cari sensasi cewek kelahiran tahun 2022 2010 98 86 apakah kalian orang yang seperti itu arogan katanya egois itu yang aku baca sih kalau misalnya apa namanya yang positif berarti percaya diri berani menarik itu aminin aja kalau misalnya mencari sensasi arogan dan egois kalau kalian merasa tidak seperti itu ya jangan di aminkan gitu ya ini agak susah ya dia ya perasan eee dua lego sebelumnya tidak sesusah ini untuk merekatkan si itu tuh sentarnya teman-teman ya hah kok gitu gak nempel nempel dong apa aku salah ya ini baru sampai situ masih udah salah sih oke oke kayaknya tadi ada salah jadi aku udah ganti dikit lah gak apa-apa ya jadi kita lanjutin lagi tentang si macan atau orang-orang yang lahir di tahun macan jadi mereka yang punya shio macan itu penuh perhatian dan juga senang membantu sesama bagus nih point plus nih macan padahal kan galak gitu ya selain itu dia punya ambisi yang besar jadi orang-orang dengan shio macan akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya jadi dia punya mimpi yang tinggi dan tekat yang tinggi juga untuk mencapai bagus itu point plus kalian yang lahir di tahun itu semangat gitu ya kalau misalnya punya sifat seperti itu tapi tentu saja setiap kehidupan ada plus dan ada minusnya jadi di sisi lain si orang-orang yang lahir di shio macan ini mereka itu mudah curiga mereka itu mudah curiga ya dan kerap salah mengambil keputusan ya aku baca sih gitu ya akibat kecurigaannya mungkin kalau kalian yang kalau dalam pasaran mungkin posesif lah gitu lah ya kalau misalnya apa namanya dalam sisi apa lagi ya anak-anak ya itu curiga lah pokoknya lah di minusnya orang-orang yang lahir di tahun macan itu mereka mudah curigaan terhadap orang lain itu yang membuat mereka mungkin agak kurang sukai orang lain juga gitu ya dan tuh sebenarnya ini palanya bener kan gak pakai tudung lagi yang tiga tuh sekarang dia pakenya merah ya eee oke itu sebentar saya rekapkan dulu ini palanya ya supaya tidak salah lagi nah ini bagian kumis-kumisnya sih ya seharusnya warna hitam eh iya bener nah kekurangan lain dari shio macan itu adalah dia keras kepala dan sombong terkadang mereka apa namanya mengabaikan masukan atau ide-ide atau nasihat dari orang lain jadi mereka sering salah langkah sih ya jadi kesimpulannya untuk shio macan mereka adalah orang-orang yang lahir di tahun 2022 2 2 2010 98 86 74 62 eh ya 62 50 38 26 jadi mereka-mereka orang yang lahir tahun itu shio-nya macan positifnya mereka percaya diri menarik berani idealis gitu ya ada negatifnya juga dimana mereka sering curiga ya yang mengakibatkan mereka jatuh dalam dosa yang mengakibatkan mereka apa namanya salah ambil keputusan gitu ya karena mereka juga sering keras kepala dan sombong ya macan ya mesti cekatan mereka ya oke kita sudah mau sampai pada akhir asik pembahasannya sedikit sih yang aku baca yang aku ingat ya aku gak nemu banyak-banyak kalau kalau bahas lebih jauh takutnya ada apa-apa gitu nanti malah disuruh percaya atau gimana kan tidak gitu ya ini cuma sekedar pengetahuan aja kalau orang bersio macan karakternya kemungkinan seperti ini gitu ya tidak semua sih aku yakin pasti ada melesetnya juga mungkin kalian ada yang kelahiran tahun macan gitu ya misalnya kelahiran tahun 2022 atau 2010 tapi kalian males-malesan itu pasti ada atau misalnya kalian apa 2022 atau 2020 kalian apa namanya kurang menarik pasti ada lah ya ini kan rata-rata gitu ya oke kita palaknya sudah jadi ya aku udah buat duluan dan tinggal kita rekapkan rekapkan rakepkan ya udah tempel lah kita tempel dan tap-tap tap-tap dong gini lah jadi deh harus agak diteken ya walaupun agak ngeri nekannya takutnya dia meleset dan jatuh dan segala macem ini dia show macan woi lucu banget dong dengan kumis-kumis hitamnya ada coraknya gitu ya kupingnya juga ini tinggal buntut ya seperti biasa buntut aku tinggalkan terakhir karena agak susah ya kalau misalnya dibuat di awal duluan suka apa namanya suka jatuh-jatuh lah pokoknya oke buntutnya itu kalau mana nah buntutnya itu tinggal tempel warna hitam kan orangnya udah paling bawah tempel warna hitam abis itu kayak bentuk L love atau L gitu lah pakai warna orange kita sambung duluan aja supaya nanti tinggal tempel nah ini juga agak susah kadang masukinnya itu agak susah padahal lubangnya udah pas loh jangan sampai salah lubang kan ya ditempel di mana situ ya betul kan yaps terus tambahin lagi satu yang hitam di atas ya abis itu tuh kan udah mau jatuh-jatuh aku yakin abis itu kita kasih lagi yang strip 2 abis itu tuh kan ah strip 2 ya sini dulu deh abis itu kita kasih tapi kalau ini nanti salah ya strip 2 udah beres tunggu sebentar kita kasih yang strip hitam 2 eh nggak 1 itu tapi dijadiin 2 digabungin soalnya yang hitam satu-satu semua yang hitam satu-satu semua pokoknya kita taruh di ujung hati-hati hati hati-hati hati-hati sudah ya gitu di ujung nah yang hitunya tambahin orang hati-hati set nah benerkan benerkan oh oke orang oke udah sih harusnya udah sih coba tempelkan nah kita bermasalah ya sama buntut ya gitulah pokoknya ya si gambar bentuk buntutnya ya nanti kita tinggal langsung tempelin aja apa jajan-jajan kita harus olem kali ya temen-temen aku juga tau sih apakah kita harus olem supaya dia nempel nah ini dia bentuknya dari nano lego set eh set lagi nano lego yang macan gitu ya bagus kan kalau begitu sekian untuk video kali ini see you on the next video session by your random lousy let's go random lousy bye-bye see you selanjutnya karakter apa nih sayonara 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 semis